Intro Kalau untuk Ketua RT 8 Beta sudah Untuk yang ini Sudah 3 periode Kalau keadaan Masyarakat di RT 8 itu Dia kelebihannya kompak Kompak sekali Jadi Kalau Ketua mau omong tentang Apa-apa tuh Omong satu kali Pasti semua Ikut Terlalu kompak Sampai Sampai-sampai Kalau beta ini Saya pernah panggil Bila ibu RT Hanya panggil Mana aneh Tapi Kalau ada Ada yang punya kekurangan Yaitu Kalau Masalah-masalah Seperti Bantuan Apa begitu Kalau ada yang Sonde dapat tuh Ada kecemburuan sosial Jadi Seringkali Dan bilang RT Sonde peduli RT Sonde Pusing Sehingga Ada nama lagi Jadi Kadang-kadang Itu yang Buat Ketua Sulit Untuk menghadapi Tapi ketika Ketua mendekati Dengan Cara-cara Ketua Tidak mau terima Sampai ada yang Juga lapor Ke Kelurahan Bahwa RT Sonde Kasih masuk Ke Tau Penama Sonde Pembantuan Jadi Pak Lura Telpon Beta mau Pastikan Bahwa Mereka Usulkan Nama Sonde Usul Semua Tapi Nama Bolem keluar Jadi Sabar Sampai Sampai Saat Ini Jujur Beta Yang ketua RT Bolem Pernah Dapat Apa-apa Kalau Beta Punya Warga Semua Sudah Sudah Bantuan Pemerintah Mau Daerah Mau Pusat Semua Sudah Sudah Ada yang Dobil juga Itu Sudah Tapi Kalau Masalah Kamtifmas Ya Mungkin RT yang lain Juga bersama Kadang-kadang Anak-anak Minum Mabok Ribut Tapi Ribut Di dalam Rumah Sendiri Tidak Sampai Polisi Harus Tangani Sonde Masalah Kamtifmas Itu Artinya Bisa Diselesaikan Di 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 Wilayah Ini Sendirian Aman Begitu Masih Masih Dalam Keadaan Aman Bukan Beta Jamin Aman Tapi Masih Masih Bisa Dikendalikan Begitu Terus Mungkin Kalau Masalah Lingkungan Kalau Di RT 8 Ini Kebetulan RT 8 Dengan RT 5 Ini Ada Dapat SK Kumu Dari Wali Kota Kupang Waktu Pak Yuna Salehan Ada 2014 Itu Masalahnya Karena Letak Rumah Seperti Ini Beta Punya Berhadapan Orang Punya WC Disini WC Disitu Air Minum Artinya Sebenarnya Air Susana Layak Susana Layak Untuk Diminum Air Bersih Bersih Tapi Untuk Layar Minum Setidak Tapi Itulah Kayaknya Ketong Tulu Dapat Predikat RT Kumu Kelurahan Kumu Di Foto Bisi Itu Ada 2RT RT 8 5 Yang Sampai Sekarang Ini Belum Ditangani Baru Baru Ketong Hanya Dapat Dana CFW Itu Kutaku Tapi Itu Berupa Rehab Rehab Ringan Jadi Artinya Belum Semua Terpenuhi Seperti Sumur Resapan Drainase Itu Belum Sempat Apa Jadi Airnya Banjir Sudah Kalau Tiap Kali Hujan Pasti Banjir Banjir Dari Atas Itu Makanya Semua Tampung Di Bawa Itu Karena Air Kriman Dari Kelurahan Kelurahan Di Atas Menuju Ketong Jadi Itu Masalah Drainase Itu Banjir Kalau Hujan Pasti Banjir Banjir Lewat Jalan Kalau Masalah Lingkungan Itu Dan Letak Bemukiman Sondai Sondai Bagus Sondai Rapi Sondai Teratur Begitu Jadi Yang Dia Ketong Dapat SK Kumu Tapi Sampai Saat Ini Walang Ada Penyelesaian Walang Tuntas Jadi Tetap SK Kumu Masih Baru Baru Waktu Ketong Rapat Rapat Koordinasi Kita Sempat Omong Bahwa Sebenarnya Cabut Sudah Itu SK Kumu Kalau Tidak Berlaku Lagi Sondai Ada Tuntas Jadi Cukup Sudah Karena Kalau Memang SK Kumu Harus Diperhatikan Sebenarnya Jadi Baru Baru Kita Tawarkan Untuk Kalau Bisa Dana Desa Itu Kita Pakai Untuk Penuntasan Kumu Tapi Mau Bangun Di Tempat Lain Jadi Sondai Jadi Begitu Mungkin Dari RT 8 Mungkin Cukup Itu Dulu Yang Ketemu Tukan Itu Bikin Baik Drenasi Sumur Sumur Resapan Karena Ini Semua Air Yang Orang Pakai Buang Sebegitu Jadi Mengalir Datang Sini Yang Di Belakang Mengalir Datang Di Depan Sini Koton Tegur Ini Mereka Model Kerman Tetap Orang Sone Mengerti Jadi Akhirnya Yang Jadi Ribut Terus Karena Air Dari Sana Mengalir Datang Sini Air Situ Mengalir Sini Itu Disitu Saja Mesti Becek Karena Air Dari Belakang Dari Sini Mungkin Dari Irtir Lapan Cukup Dolo Kalau Soal Pelayanan Publik Ya Untuk Foto BCA Baik Baik Kalau Kita Cerita Sedikit Masuk Lagi Di Cerita Tentang Foto BCA Yang Kita Sempat Tau Karena Kita Juga Seumur Jadi Pasti Sedikit Besu Tau Kita Sekarang Seumur 60 Tau Tapi Kita Sedikit Tau Kalau Dulu Itu Ada Pedagan Pedagan Dari Sulamo Dari Semau Dari Rote Itu Jualan Jualan Gula Apa Semua Di Pinggir Pinggir Laut Di Pinggir Pinggir Laut Akhirnya Dengan Jualan Jualan Itu Orang Ketumpu Orang Kalau Dia Nyaman Dimana Maka Dia Bangun Rumah Sebenarnya Kan Ini Tanah Tanah Pemerintah Tapi Sudah Bangun Rumah Sampai Jadi Satu Kelurahan Sudah Gabung Dengan Itu Jadi Kelurahan Fatubisi Waktu Itu Desa 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 Oiba Jadi Ke Orang Tua Tua Bilang Temuk 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 Untuk Kepala Desa Waktu Itu Mesti Bapak Tau Lo Bapak Tau Lo Sampai Keterunannya Juga Masih Kepala Desa Tau Lo Juga Terus Baru Baru Saja Tahun Itu Baru Bisa Bisa Jadi Kelurahan Eba Dengan Kelurahan Fatubisi Kalau Fatubisi Itu Dari Dulu 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 Batubisi Karena Itu Dipura Itu Batu Besar Itu Batu Itu Orang Pukul Bisa Hancur Itu Dulu Batubisi Jadi Batu Tapi Besi Jadi Pukul Sanya Akan Pecah Pecah Makanya Batubisi Terus Pisah Ya Kasih Nama Keren Sedikit Jadi Fatubisi Sudah Jadi Saat Ini Namanya Jadi Fatubisi Jadi Oiba Di Samping Di Sebelah Jalan Sana Di Bagian Sini Fatubisi Jadi Yang Tinggal Di Fatubisi Yang Tertinggal Di Fatubisi Dengan Nama Lain SD Oiba Oiba 2 Oiba 3 Gereja Iben Hesir Oiba Tapi Itu Kan Fatubisi Air Oiba Pura Oiba Nanta Itu Satu Keunikan Ada Lima Disini Yang Memang Dia Punya Nama Tetap Oiba Waktu Itu Sempat Mau Ganti Nama Fatubisi Tapi Diorang Tidak Mau Tetap Saja Oiba Itu Adalah Satu Keunikan Biar Ada Kenangan Bahwa Dulu Memang Ini Kelurahan Oiba Begitu Saja Terima Tidak Hesir Tidak 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 Terima selamat menikmati 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 selamat menikmati